Selamat pagi Pemirsa, bersama saya Nisha Mirakolo, kita berada di program Dialog Spesial Presiden TV. Saat ini bersama kita telah hadir di studio dua muda-mudi dari Jakarta. Mereka adalah pemenang juara satu dari kontes Abang None Jakarta Barat 2015. Di sini ada Danar dan Gila. Bisa diperkenalkan. Gila dan Danar, selamat pagi. Nama saya Danargy Rumawuruntu, saya Abang DKI Jakarta Barat tahun 2015. Nama saya Adlina Nandila Maharani, biasa dipanggil Nondila. Saya None Jakarta Barat 2015. Nah Pemirsa, sebelum kita mulai acaranya, kita sekarang akan menyaksikan pemutaran video Abang None Juara 1 Jakarta Barat 2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Danargy Rumawuruntu, biasa dipanggil Abang Damar. Selamat pagi, nama saya Adlina Nandila Maharani, biasa dipanggil Nondila. Dan kami, Abang None Jakarta Barat 2015. Selamat pagi, Danar dan Gila. Selamat datang di Presiden TV. Selamat pagi, nah sebelumnya aku mau nanya dulu nih ya, untuk kalian berdua. Apa sih alasannya pengen ikut Abang None ini? Apa motivasinya untuk ikut Abang None? Kalau dari saya, saya awalnya penasaran di Jakarta Barat itu ada wisata apa aja. Terus untuk budaya-budaya khas Betawi sendiri yang saya, pada waktu itu saya tidak terekspos sama sekali. Dan dengan ikutnya karantina Abang None Jakarta Barat, saya jauh lebih terekspos. Akan heritage-nya, akan budayanya, seperti itu. Jadi dengan menjadi Abang dari Jakarta Barat, mungkin bisa mewakili untuk mengekspos dari budaya dan wisata Jakarta Barat, seperti itu. Untuk Gila sendiri, apa? Kalau saya, kenapa saya ikut Abang None Jakarta Barat 2015? Karena menurut saya, Abang None ini merupakan salah satu ajang yang menampilkan anak muda yang beda dan berbudaya. Dengan umur mereka yang masih muda, mereka berani tampil beda dengan cara mencintai budayanya sendiri, yaitu budaya Betawi. Budaya Betawi ya. Nah, ini pertanyaan agak narsis sedikit ya. Menurut kalian berdua nih, kenapa sih kalian bisa terpilih untuk menang juara satu mewakili Jakarta Barat? Kan banyak kan finalisnya berapa orang sih? Kita ber-30. 15 pasang, 30 orang. Oke, oke. Dari 15 pasang itu kalian berdua juara satunya. Nah, menurut kalian itu apa yang bikin kalian bisa menang di antara yang lainnya? Kalau dari saya, saya personal branding saya, saya tetap jujur dan saya mengedepankan background saya, yaitu berkuda. Ketika ditanya dengan juri, apa yang akan Anda bawa untuk Jakarta Barat dengan background Anda? Saya menjawab di daerah Kemanggisan, itu dulu tempatnya Delman dan Sado. Saya akan mencuri ide yang sedang dicanangkan pemerintah, yaitu revitalisasi kota tua. Saya praktekan di daerah situ. Cool banget ya brandingnya. Kalau Dila sendiri? Kalau saya, saya lebih ke orang yang menaungi teman-teman saya. Kita ada tes psikologi dan psikiater itu bilang bahwa saya memiliki sifat, yaitu sifat keibuan. Jadi, saya bisa menaungi semua teman-teman saya. Saya ambil. Jadi, kita di setiap pembekalan itu ada juri-jurinya masing-masing. Terus, kita juga di tes, lalu nanti hasil tesnya ada hasilnya. Itu diberitahu ke kita. Oke, jadi kan selama kemarin ini ada karantina kan? Cukup lama ya? Berapa lama itu? Satu setengah bulan. Iya, sebilan. Itu apa jenis yang didapat pembekalannya apa? Dari pemerintahan ada kebudayaan, etiket juga ada. Etika, etiket, pariwisata, bagaimana cara kita menjual pariwisata Jakarta Barat khususnya. Terus, juga kita belajar make up, pakaian, betawi. Dan masih banyak lagi ya, Bang? Iya. Jadi, ada banyaklah pembekalan yang didapat. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana. Abis ini kita ngobrol lagi lebih lanjut dengan pemenang juara satu, Abang Mundo Jakarta Barat. Tetap di Presiden TV, mewujudkan impian Indonesia. Pemirsa masih di dialog spesial bersama saya dan masih ada bersama kita, Damar dan Dila dari perwakilan dari Abang None Jakarta Barat. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya, Damar dan Dila. Jakarta sekarang menurut kalian tuh kayak gimana sih perkembangannya? Terutama di sektor wisata dan budaya, seperti apa? Kalau untuk di sektor pariwisata dan budaya, menurut saya sekarang dengan terbukaannya kita, tereksklusenya kita terhadap isu-isu seperti ini dengan ikutnya Abang None Jakarta, kita jujur ada banyak harapan untuk masa depan Jakarta. Karena yang tadinya orang-orang tidak tahu akan wisata-wisata yang ditawarkan oleh Jakarta Barat, sekarang kita belajar kalau sekarang ada media sosial yang bisa membantu kita. Ada sosial media yang dapat membantu kita. Selain itu juga bagaimana cara menarik para wisatawan itu dengan cara memblow up dari apa saja yang ada dalam budaya Betawi. Karena budaya Betawi itu unik, jadi itu dapat menarik para wisatawan dari Pacanegara. Yang kita tahu kan Jakarta Barat itu salah satu pemukiman produk Betawi terbesar ya. Nah, di situ sendiri kalian kira-kira ada nggak yang pengen dilakuin untuk produk sana? Nah, untuk produk-produk dari Jakarta Barat, kita ada cupang serit dan... Cukang serit itu ikan cupang, tapi dia crown tail yang buntutnya itu kayak mahkota yang besar. Itu ikan cupang serit. Itu apa pajangan mainan atau apa? Itu pajangan. Itu salah satu produk unggulan Jakarta Barat. Itu harganya sekitar berapa? 300 ribu sampai 7 juta rupiah. Nah, sebagai Agno nih, kalian tahu kan kalian itu nanti akan jadi representatif dari duta lah ya, dari keparawisataan dan kebudayaan Jakarta. Nah, apa sih kira-kira sumbang sih kalian nanti yang tadi seperti yang dijelaskan dan Lamar? Itu apa sumbang sih kalian kalau sudah menjadi perwakilan DKI gitu, duta besarnya? Eh, dutanya, sorry. Ya tentunya memperkenalkan budaya dari Jakarta itu sendiri. Karena yang seperti kita ketahui, bahwa budaya... Jadi budaya betawi itu merupakan akultrasi dari beberapa budaya, yaitu budaya Tionghoa, budaya India, Eropa. Nah, hal ini kan unik. Jadi, bagaimana saya akan memperkenalkan budaya-budaya tersebut, terutama melalui sosial media. Karena seperti kita ketahui juga, sosial media saat ini sudah banyak digandruni, terutama ke generasi muda. Nah, kita itu mau menarik perhatian generasi mudanya ya Bang ya. Karena dari generasi muda itulah kita bisa memperkenalkan dan memperkenalkan kembali ke anak cucu kita nantinya. Nah, itu dia pertanyaan aku selanjutnya, sedangkan semua serba digital, serba internet ya. Kira-kira apa aja medianya atau bentuk dari anak muda melakukan promosi tentang kota Jakarta, budayanya, wisatanya, itu apa? Bentuk paling gampang menurut saya, waktu itu sudah diurus dengan senior kita, waktu itu kita kebutuhan ikut tugas sebagai peserta karantina, yaitu cerita Jakarta. Cerita Jakarta, jadi ada program pemerintah yang akan melakukan revitalisasi kota tua. Dan sebagai abang menurutnya Jakarta Barat, kita ikut serta membantu dengan cara promote kembali kota tua dengan menggunakan hashtag cerita Jakarta. Oke, bisa di Twitter atau di Instagram ya. Dan kita juga menarik para Instagramers yang memiliki followers yang banyak, yang terkenal untuk mengajak followers-followernya untuk mengikuti ajang ini. Seperti apa ya kalau di Instagram itu namanya, aku lupa. Instamit? Iya ya, enggak kalau untuk minta promote gitu, aku lupa deh itu. Iya itu sekarang lebih populer banget soalnya kan. Jadi itu kita bisa membantu, nge-rebrand, tanda kutip ribrand. Jadi yang tadinya kota tua itu mungkin, terkesan menyeramkan. Iya, kita aja kadang anak muda suka males kesana. Ya kan kita jujur aja, kita kadang suka males, suka maunya ke kafe-kafe, ngopi-ngopi, tempat-tempat baru gitu. Ya ini caranya dengan cara, tadi apa, sorry. Revitalisasi. Revitalisasi kota tua. Revitalisasi kota tua. Karena di kota tua itu juga. Itu bisa lalui online juga. Bisa. Oke, oke, oke. Iya, nanti kita lanjut lagi ya. Kalau bisa, jangan kemana-mana, tetap di Presiden TV. Kemirsa, kembali lagi bersama saya Nisha Mirakolo dan juara satu Abang Rene Jakarta Barat, Damar dan juga Dila. Nah, di sini saya punya pertanyaan nih. Kalau nih Damar, Dila, kalau kalian menang, apa sih harapan kalian nanti? Kalian mau kayak gimana gitu? Kalau sebagai pemenang dari DKI insya Allah. Iya, dari DKI. Dari DKI. Oke, saya akan membawa pariwisita Jakarta ke arah yang lebih baik. Contohnya dengan seperti mencuri lagi program. Ini kita ngomongin Jakarta Barat aja ya. Oh ya, DKI Jakarta. Dengan mencuri ide dari pemerintah yaitu untuk revitalisasi kota tua. Tentunya pasti ada daerah-daerah lain yang butuh revitalisasi. Jadi revitalisasi ini gak cuma dalam bentuk rebranding, tapi pemberdayaan daerah itu sendiri lagi. Oke, oke. Dan Dila? Seperti yang sudah saya bilang tadi, saya akan mengajak generasi muda, karena generasi mudalah yang merupakan cikal bakal yang akan merepresentasikan Jakarta nantinya. Jadi saya akan memberikan seperti penyuluhan tentang budaya Betawi, sehingga mereka tahu apa saja yang ada dari budaya Betawi itu. Tidak hanya budaya Betawi, tapi juga pariwisata apa saja yang ada di Jakarta, tidak hanya di Jakarta Barat. Jadi mungkin sebenarnya yang harus ditekankan itu untuk muda-muda di Jakarta, kita kan senangnya traveling keluar dari Jakarta. Sebenarnya kita harus lebih mengenal dulu sendiri Jakarta, karena Jakarta luas, banyak budayanya, banyak wisatanya, seperti itu. Dan ini contohin dong kak kita nih, kalian bisa melakukan kesenian apa sih yang berkaitan dengan budaya Betawi. Apa ya bang? Mungkin mau nge-lenong? Kebetulan sih kita... Nyanyi-nyanyi, ini soalnya bagus. Kita bukan ahli lenong, tapi kalau saya sih kemarin belajar blengo, blengo itu silat. Serius? Pencak silat, bagian dari pencak silat. Oh, damat? Saya belajar untuk nandak, dan kebetulan nandak itu nari. Nandak itu nari, dan kebetulan... Oh ya, tarian, gue tahu ya. Iya, dan kebetulan menurut saya ini, kebetulan pasangan saya ketika nandak juga. Misa tadi udah kita saksikan bersama apa aja yang udah dibahas oleh Abang Damar dan None Dila tentang nanti gimana sih Abang akan mereka lakukan untuk Jakarta jika mereka terpilih menjadi duta pariwisata dan duta kebudayaannya kota Jakarta. Tadi udah dijelasin apa aja kiat-kiatnya, apa aja visi-visi mereka juga, seperti itu. Jadi intinya sebenarnya simple sih ya. Kita tuh sebagai penduduk Jakarta, masyarakat Jakarta, masyarakat Indonesia yang tinggal di Jakarta, sebaiknya kita sebelum traveling around the world gitu ya, kita coba deh mengenal lebih dalam lagi budaya dari Jakarta, wisata. Banyak kok tempat-tempat bagus gitu. Kalau kita pun maju gerak, maka ya yang lainnya juga teman-teman kita semua juga ikut bergerak untuk memajukan Jakarta. Karena sebenarnya intinya pun ini akan menaikkan ekonomi dari Jakarta sendiri gitu. Pemirsa Presiden TV demikian acara dialog spesial Presiden TV pada pagi hari ini bersama dengan kedua pemenang dari Abang None Jakarta Barat 2015, Abang Damar dan juga None Dila. Ya tadi sudah saya jelaskan, kita sudah menjelaskan semua tentang kota Jakarta, Pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di program selanjutnya. Dan saya Nisha Mila Kolom mohon pamit undur diri, tetap di Presiden TV mewujudkan impian Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap di program selanjutnya.